Hai ini sekarang motornya ya motor listrik sekarang kita mau pakai ya gimana sih cara penggunanya nah seperti ini ya teman-teman saya sudah naik sekarang ya sekarang kita on-kan ya seperti ini jadi sudah on ya kalau kita seperti ini kita tekan apakah dua mesti kita nah tekan tekan dua remnya kendal dari remo ya betul jadi ini sudah posisi on ya Nah sekarang sisa kita ngegas ngegas saja dia sudah jalan oke seperti ini ya nah dia seperti ini ya ini sudah jalan ya oke kita keliling-keliling saja oke ya sudah jalan ya Nah pada saat kita nge-rem maka dia akan berhenti ya dan pada saat kita nge-rem seperti ini lalu kita gas dia tidak akan bergerak ya itulah kelebihan dari motor listrik Oke teman-teman ya dia punya merek itu dia gesit ya Nah kerusakan dari motor listrik ini adalah hadiah ini mati total ya teman-teman seperti ini saya nyalakan ya tapi penampakan di sini enggak ada ya saya akan nyalakan ya ini sudah direpikannya Nah sekarang sudah berfungsi dengan normal kita akan lihat pada saat coba digaspas Nah oke ya berarti motor ini sudah berfungsi dengan normal ya Assalamualaikum teman-teman selamat siang ya jumpa lagi bersama dengan saya di channel rute service ini dapat kasus bukan televisi ya teman-teman tapi sebuah motor listrik ya Nah ini dia motor listriknya tapi saya rasa di pasaran belum ada ya dia punya merek itu dia gesit ya Nah kerusakan dari motor listrik ini adalah hadiah ini mati total ya teman-teman seperti ini saya nyalakan ya tapi penampakan disini enggak ada ya Oke oke eh saya sudah mencoba mencasnya ya ini pakaian saya sudah casnya tapi tetap saja pati total Oke kalau begitu saya akan periksa ya tegangannya yang hadir di area terminal disini ya ini kebetulan kan ada MCB disini ya teman-teman nah ini saya sudah on-kan lalu kita akan coba nyalakan apakah dia menyala ya ternyata dia tidak menyala juga ya Oke nanti kita akan periksa secara bersama-sama ya apa sih yang menyebabkan motor ini jadi mati total ya motor listrik ini jadi mati total saya akan buka dulu ini teman-teman lalu kita akan lihat kondisi mesin di bagian dalam ya rangkaiannya ya ya saya skip dulu saya stop dulu videonya saya akan buka dulu ini Hai aku buka lalu kita akan coba mengukur dengan menggunakan tang hamper ya di skala DC ya Coba kita kondisi ya Apakah dia tegangannya hadir perhatikan ada ya 28 Bapak sih 81,9 ya terus setelah ini ya MCB nya ya ada juga terukur berarti kondisi bagian sini aman ya teman-teman kita lanjut di bagian depan ya kita akan memperiksinya Oke tes pembukaan motornya seperti ini ya tadi kita sudah periksa di bagian sini ternyata pegangannya ada ya Oke saya skip dulu teman-teman ya sebentar nanti terbuka baru kita akan lanjut lagi ya teman-teman setelah gini kita melepas itu weser dari tip motor listrik ini ya motor ini nyala ya teman-teman perhatikan ya Nah itu dia dia sudah nyala ya berarti coba kemungkinan besar ya Coba kita akan pasang kembali dulu baru kita akan coba ya kalau sistemnya mati seperti mati total berarti kerusakan ada di lampu lednya ya kemungkinan ada yang shot ya Coba kita uji coba ya kita coba yang ini dulu ya Coba saya nyalakan masih nyala ya Oke kemudian yang satu kalau dia mati total berarti kerusakan ada di lampu led lampu sen ya sebelah kiri apakah nyala teman-teman Coba kita lihat ya Bismillahirrahmanirrahim ternyata dia mati berarti bener-bener ya yang menyebabkan motor listrik ini mati total disebabkan karena lampu sen yang sebelah kiri itu shot ya Nah kita lepas aja seperti ini Oke kita lepas soket kita coba nyalakan ya Coba saya nyalakan perhatikan nah dia nyala Oke teman-teman Oke Oke kerusakan dari motor listrik itu ada di lampu sen yang sebelah kiri yang menyebabkan dan motor ini jadi mati total nah barangkali demikian ya teman-teman cara penjelasan saya dalam menyelesaikan motor listrik yang tiba-tiba saja mati total seperti ini Oke baik kita akan repikan nanti motor ini ya kembali lalu kita akan mengetesnya tapi saya akan coba mengetes ulang kembali lagi ya perhatikan ya saya akan coba nyalakan kita lihat oke ya dia sudah nyala kembali normal repikan dan bentar saya akan nyalakan ya ini sudah direpikan ya Nah sekarang sudah berfungsi dengan normal kita akan lihat pada saat coba digas pas nah oke ya berarti motor ini sudah berfungsi dengan normal ya bersama dengan rekan-rekan saya ini dari PLN Ulfisawito beserta dengan Bapak Haji Pak manajer saya Oke ya demikian dari saya channel lebih service mohon terus dukungannya teman-teman dengan cara di like di subscribe dan jangan lupa dibagikan buat teman-teman nanti jika ada pertanyaan silahkan pertanyaan di komentar Insya Allah dengan sebisa-bisa akan menjawab pertanyaan lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya